Menteri Luar Negeri Cina Wang Yei mengatakan, negaranya mendukung penyelesaian konflik Israel-Palestina berdasarkan solusi dua negara. Hal itu dia sampaikan saat berpartisipasi dalam pertemuan virtual Dewan Keamanan PBB untuk membahas rencana pencaplokan tepi barat oleh Israel pada Rabu 24 Juni. Pada pertemuan tersebut, Wang menyinggung empat poin usulan Presiden Cina Xi Jinping terkait penyelesaian masalah Israel-Palestina yang dirilis pada 2017. Wang mengungkapkan usulan itu menegaskan posisi Cina terkait konflik antara kedua negara tersebut. Dalam usulannya, Xi Jinping menegaskan dukungan Cina terhadap penyelesaian politik masalah Palestina berdasarkan solusi dua negara. Xi pun mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat di sepanjang garis perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Wang menekankan komunitas internasional tidak boleh menyimpang dari konsensus yang telah dibuat. Resolusi PBB yang relevan, prinsip tanah untuk perdamaian dan arah umum dari solusi dua negara harus diperhatikan serta ditegaskan kembali, ujarnya, dikutip pelaman Cina Global Television Network. Dia turut menekankan pentingnya negosiasi. Menurut Wang, masalah tepi barat harus diselesaikan sesegera mungkin sesuai dengan resolusi PBB yang relevan. Perbatasan final antara Israel dan Palestina harus diwujudkan melalui pembicaraan damai. Wang menyerukan kepada masyarakat internasional untuk melakukan upaya tulus dalam rangka memajukan proses perdamaian di Timur Tengah. Memberikan kontribusi untuk meningkatkan situasi kemanusiaan di Palestina adalah hal yang juga harus dilakukan. Saat membuka pertemuan Dewan Keamanan PBB, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan agar Israel membatalkan rencana aneksasinya. Selain membahayakan prospek solusi dua negara, pencaplokan merupakan pelanggaran berat dan paling serius terhadap hukum internasional. Seruan Guterres diamini oleh sebagian besar anggota, termasuk negara-negara Eropa yang saat ini duduk di Dewan Keamanan. Sementara itu, Presiden Mahmud Abbas berterima kasih kepada Tiongkok karena membantu Palestina memerangi pandemi virus corona dan menawarkan dukungan ekonomi dan politik kepada rakyat Palestina. Dia menggaris bawahi keinginan Palestina untuk memperkuat hubungan bersejarah bilateral dengan Tiongkok, dan memuji Tiongkok atas posisinya dalam mendukung perdamaian yang didasarkan pada resolusi PBB dan penolakan terhadap langkah-langkah setihak yang melanggar resolusi PBB, khususnya langkah aneksasi Israel.